Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang manhajnya belum sunnah, namun asal dibawakan hadith, ia tidak menerima dan bisa ngamuk ustad? Ya sabarlah, pelan-pelan, sampaikan pelan-pelan, kita harus belajar, sampaikan dengan logis, apalagi namanya orang tua. Tetapi saya sampaikan, antum sampaikan saja, tapi dengan cara yang lembut, meskipun orang tua marah, tapi apa yang antum sampaikan akan masuk ke kepalanya, yang penting sampaikan saja. Betapa banyak orang di depan kita dia marah-marah, nanti dia pulang dia mikir-mikir, dia kena syubhatnya kita. Lama-lama dia sadar, ini tuh sering terjadi. Yang penting antum bisa sampaikan dengan baik. Mak, Pak, ini ada hadithnya begini, hadithnya begini, 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 Nabi pernah begini. Apa itu hadithnya? Sampaikan saja. Sampaikan, kan. Sambil berdoa di malam hari, pernahkah kita doakan orang tua kita agar dapat hidayah? Sementara mereka sudah repot-repot mendidik kita, ibu kita sudah mengandung kita dengan setengah mati, ayah kita mencari nafkah buat kita, sementara kita hanya mengatakan, Bapak ini ahlul bid'ah, ibu ini ahlul bid'ah, Bapak ini gak ngerti, kita gak pernah doain orang tua, mana balas budi kita kepada orang tua. Terima kasih. 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 Terima kasih.